Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Ajiflog Channel Oke pada video kali ini saya akan membuat sedikit tutorial Tentang bagaimana caranya untuk menyekan sebuah dokumen Tanpa harus mempunyai alat scanner Atau lebih tepatnya hanya menggunakan smartphone Dan juga yang kedua adalah untuk merubah ukuran foto Menjadi lebih kecil menggunakan smartphone Oke kenapa saya ingin membahas tentang tutorial ini Karena belakangan ini lagi musimnya untuk daftar calon pegawai negeri sipil Dan kebetulan juga saya insya Allah akan juga ikut mendaftar Jadi saya juga memerlukan sebuah informasi tentang tutorial ini Karena saya juga tidak mempunyai alat scanner Jadi saya berinisiatif untuk mencari alternatifnya Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil dari pencarian saya kepada teman-teman semua Agar semuanya bisa dapat melakukan scanner Dan merubah ukuran foto sesuai dengan persyaratan dari daftar calon pegawai negeri sipil tersebut Oke ini sudah langsung panjang lebar Jadi kita langsung saja ke aplikasinya Oke sebentar Jadi di layar sini sudah ada dua aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan scanner Dan untuk merubah ukuran foto Oke yang pertama Pertama kali kita akan membahas untuk mengeken aja dulu ya Mengeken sebuah dokumen Karena untuk pada pendaftaran CPNS kali ini memang banyak sekali dokumen-dokumen Yang harus kita scan terutama KK, KTP Atau ijasa, transcript nilai dan segalanya Oke maka video tutorial yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengeken dengan menggunakan aplikasi yang bernama Tab Scanner Aplikasi ini bisa teman-teman cari di Play Store maupun di App Store tinggal ketik saja Tab Scanner nanti akan keluar Yang logonya seperti ini Oke teman-teman download dan sekarang kita buka aplikasinya Oke masih loading Ini kamera scanner full PDF Jadi aplikasi ini juga bisa mengeken dari kamera menjadi bahan foto maupun jadi PDF Oke ini merupakan hasil scannern-scannern dari saya ya abaikan aja ya Oke untuk melakukan pertama kali teman-teman harus mengklik ini foto gambar yang menggambarkan foto Apabila juga teman-teman sudah memfotonya bisa mengklik ini gambar galeri Ini nanti akan teman-teman akan dilarikan ke galeri Oke langsung saja bagaimana cara untuk melakukan scanner kita pilih aja tombol Ini nanti akan teman-teman akan ditunjukkan pada layar foto ini adalah saya punya beberapa salah satu contoh dokumen yang harusnya jadi salah satu persyaratan dari dokter CPNS yaitu ini Oke langsung saja kita ini mereng lagi kita langsung foto saja usahakan untuk tetap lurus dan tidak ada bayangan usahakan oke satu dua 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 oke nah setelah di foto dia akan muncul gambar seperti ini untuk meresek fotonya teman-teman bisa menggesernya ini ke sini tapi usahakan untuk dipaskan saja ini juga disahakan untuk ngepas nanti dia akan crop sendiri nanya aplikasi ini bagus dia bisa mengesuaikan ukuran sesuai dengan yang kita crop ini ukuran ini oke jika sudah langsung saja klik tanda centang ini ada teman-teman ingin memutar juga bisa seperti ini ya atau memperbesar oke mungkin jika teman-teman merasa sudah langsung saja kita pencet ini nah dia otomatis akan menjadi seperti lembar pada lembar pada scanner-scanner yang mempunyai yang dipunyai oleh alat-alat ya seperti alat scanner lah ini lumayan bagus ya hasil scannernya juga juga bisa dibaca ini juga ada beberapa macam pilihan filter ini yang auto jadi dia modulnya seperti ini bisa juga yang original seperti hasil foto lighten polis kalau saran saya di auto saja karena dia akan lebih berasa real oke jika sudah merasa pas langsung saja kita klik tanda centang ini oke dia akan menyimpan ini penyimpanan pada lembar pertama jika teman-teman ingin menambahkan scan langsung saja kita pencet kembali gambar kamera ini oke misalnya teman-teman ingin menyecan halaman dokumen yang berhalaman dua atau berhalaman kan banyak lebih dari satu langsung saja kita tambah ya misalnya seperti ini langsung kita cekrek sip dia sudah menyesuaikan ukuran secara otomatis kalau misalnya belum kita atur-atur sendiri lah ya oke jika merasa sudah oke kita klik nah dia akan menjadi seperti ini mantap langsung saja kita klik tanda centang oke kita juga sudah mempunyai dua dokumen yang pertama adalah ini dan yang kedua adalah ini jika kita ingin merubahnya menjadi sebuah PDF nah ini ada tombol di ujung tanda bawah ini langsung saja kita klik di sini ada pilihan antara PDF file atau image file misalnya kita ingin menyimpannya dalam image file kita klik saja ini nah dia akan tersimpun otomatis ke dalam galeri teman-teman dua ini oke kita karena sekarang kita ingin merubahnya menjadi PDF file kita klik saja PDF file nah sudah langsung tersimpan otomatis dan ini dua halaman oke jika teman-teman ingin melihatnya kita langsung saja buka di file manager file manager nah teman-teman bisa mencarinya di folder tab scanner tab scanner sesuai dengan nama aplikasinya teman-teman bisa mencari di tab scanner aku tidak mau turun tab scanner tab scanner ok ini dia nah ups salah cari tanggal penyimpanan ini berhubung ini tanggal 24 nah jadi ini dia sudah tersimpan dengan rapi dan ini dua halaman jadi sesuai dengan jumlah yang teman-teman scan oke kita kembali ke tab scanner nah ini juga aplikasi ini juga bisa teman-teman untuk men-scan foto karena di salah satu persyaratannya juga men-scan plus foto oke langsung saja ini tadi hasil yang pertama tadi nah jika teman-teman ingin membuka yang baru langsung saja kita klik foto oke berikutnya kita akan mencoba untuk men-scan sebuah foto 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 ukuran 4x6 sebenarnya ukurannya juga ya tergantung dari permintaan terima kasih 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 dan di sini kalau teman-teman belum menemukan foto yang tadi teman-teman scan bisa mencarinya dulu di folder topscanner di frame manager baru bisa dipindahkan atau di box folder sendiri atau masih topscanner juga bisa yang penting teman-teman bisa untuk mencarinya oke langsung saja kita pilih ini fotonya kita klik saja klik baru pilih buka oke ini ada tulisan di atasnya ini ukuran aslinya 201kb karena persyaratannya adalah minimal 120 dan maksimal 200 ini nanggung banget kurang 1 aja sudah jadi maksimal ya kalau misalnya 201 bisa ya tidak usah dirubah kalau misalnya tidak bisa teman-teman silahkan pilih lambang yang ada di atas sini ini untuk menentukan ukurannya nanti seperti apa oke nah ini ada beberapa pilihan ini pilih dimensinya kemungkinan teman-teman dengan 75% kalau saya sarankan untuk memilih yang di bawah sini ini saja habis di klik misalnya pilih yang ini 1200 kita coba untuk mengkliknya nah disini terubah jadi ukurannya jadi 194 lombai memang berkurang ya tapi kalau misalnya teman-teman ingin merubahnya menjadi lebih kecil lagi teman-teman bisa untuk mengulanginya lagi dan memilih tadi kan yang 1200 teman-teman bisa memilihnya yang 1024 atau yang 700 tapi saya sarankan untuk mencoba dulu satu-satu seperti apa nanti hasilnya oke ini ini bisa dilihat teman-teman di ukuran atasnya ini sudah 155 KB dan ini sudah masuk dalam persyaratan untuk mengupload foto di kalau tidak salah ini fotonya di upload di waktu membuat akun kayaknya ya akun pertama kali bukan untuk mendaftar nah dan aplikasi ini dia sudah menyimpan otomatis ke penyimpanan file jadi bisa kita lihat oke sebelumnya teman-teman kalau misalnya agak kesulitan menemukan dimana disimpannya teman-teman bisa mengklik ini yang garis-garis di atas ini dan pilih pengaturan nah disini ada folder output teman-teman bisa mengubahnya sesuka hati teman-teman yang sekiranya mudah untuk dicari oke ini ya kita skip saja ini sudah saya atur supaya mudah untuk saya cari kita langsung saja mencarinya di file manager tadi saya menyimpannya di kecil memang agak banyak folder disini ya jadi mohon maaf saja oke discan tadi saya membuat folder baru dan ini dia tadi saya sudah dua kali menycan dua kali mencoba untuk merubah jadi dia tersimpan dua kali tapi tidak apa-apa teman-teman bisa pilih salah satunya untuk di upload ke membuat akun buat akunnya ini persyaratannya agak sedikit rumit tapi tidak apa-apa saya sudah meng-share teman-teman sebagai solusinya mudahan ini bisa untuk sedikit membantu teman-teman dalam pengerjaan pendapatan dari CPNS oke mungkin cukup ini saya akhiri semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan oke jangan lupa untuk subscribe like and share apabila teman-teman menyukai video-video dari saya karena dengan subscribe teman-teman bisa terus melihat atau mendukung saya di channel ini oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja vlog pamit bye selamat menikmati Terima kasih.